Saya keberatan yang masalah di tanggal 8, karena saya datangnya terlambat pada saat itu. Jadi sekitar tidak lama, karena lalu sebelumnya datanglah ambulan. Kemudian pada saat itulah ketika selesai mengevokasi jenazah ini masuk ke dalam mobil, ada perintah dari Pak FS ini. Brikadir Jenderal Hendra Kurniawan tegaskan bantah keterangan saksi AKBP Aricaya Nugraha alias Acai mengaku bahwa tidak memerintahkan anak buahnya mengamankan CCTV di rumah Ferdi Sambu. Dalam keterangannya Acai menyebutkan tak memerintahkan anggotanya AKP Irfan Widianto untuk mengamankan CCTV terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Acai berdali bahwa secara prosedur kepolisian, DVR CCTV memang harus diambil dan diganti dengan baru atas izin pemilik jika berkaitan dengan tindak pidana. Usai mendengarkan kesaksian saksi AKBP Aricaya Nugraha, terdakwa Brikjan Hendra Kurniawan mengaku keberatan dengan sejumlah keterangan Acai. Termasuk soal perintah mengamankan CCTV di TKP lokasi pembunuhan Brigadir Yosua di Duren 3. Hendra menegaskan bahwa Acai berada di lokasi bersama Ferdi Sambu saat diperintah amankan CCTV. Selain itu Acai juga menyampaikan alasan kenapa dia memerintahkan Irfan Widianto untuk datang ke Duren 3. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Untuk mendukung peristiwa pidana yang terjadi. Kalau memang posisi CCTV itu DVR-nya merekam dengan baik dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang kita tangani, itu ya copot ganti status quo sita dari pemilik. Oh berarti copot diganti? Ganti, dia tarik, tarik itu DVR-nya. Dengan persetujuan pemilik diganti dengan yang baru supaya fungsi dari DVR pemilik CCTV itu tetap berfungsi dengan baik. Untuk membuat status quo terlebih dahulu ya, agar supaya informasi dalam DVR tersebut aman. Betul. Itu lazim dilakukan? Ya kebanyakan seperti itu tuh. Memang seperti itu? Betul, diambil dan ganti. Ambil dan ganti ya? Betul. Baik, cukup. Atas izin dari pemilik? Atas izin pemilik gue. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.